Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ashradu anna muhammadan ahrihu wa rasul la nabiya ba'da Hayyuhal fadimun Hittakumullah, Hittakumullah, Ashaqqatukatih Wa lakantunna illa wa amtun muslimun Sadakallahu alaikum Hadirin bariwakumullah Puji dan sungguh kita panjatkan kezat yang maha kuasa Kezat yang maha cinta kasih Rahman Rahim kepada segenap makhluknya Lebih-lebih kepada kita semua Yang hadir di majlis utbah Jum'ah yang mulia ini Di masjid yang kita cintai Masjid Salman UGB Kita tunggu syukur Hari ini bertepatan dengan tanggal 16 Agustus 2019 19 24 tahun yang lalu 17 Agustus 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri Dan dipamilkan Pada salah seorang utara terbaik bangsa Yang notabene adalah Salah seorang utara terbaik dari kampus Ganesha ini Injimu Sukarno 74 tahun kita merdeka Ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri Kenapa? Karena syukur itu memiliki makna sebagai pembuka Kalau kita bersyukur atas penikmat dan kemerdekaan ini Maka nikmat-nikmat yang lain akan serta-merta dilimpah curahkan oleh Allah kepada bangsa kita ini Bangsa kita kita kenal sebagai bangsa yang sangat kaya Baik sumber daya alamnya maupun sumber daya manusia Data yang diperoleh dari BPS 2010 Negara kita ini memiliki populasi sebagai bonus demografi 266 juta sebagainya Dengan anugerah pulau di kota ini Lebih dari 17.000 pulau Bahasa daerah terdiri dari 1.100 bahasa daerah Kahlifah lokal yang luar biasa yang kita miliki Serta suku bangsa atau etnis yang lebih dari 1.300 Potensi ekonomi kita akan menjadi negara ekonomi ketujuh tingkat dunia pada tahun 2030 Dan akan menjadi kekuatan ekonomi yang keempat di dunia pada tahun 2050 Oleh karena itu Ungkapan syukur yang harus kita sampaikan Supaya Kehubungan masyarakat yang multi-kultural Indonesia ini Bisa mencapai posisi cita-cita kita Sebagai negara yang maha Sebagai negara yang maha Hajrin yang dibuliakan oleh Allah SWT Setelah kita memajatkan uji, uja dan syukur kita kepada Allah Kita juga tidak lupa Kita perlu menyampaikan kepada Allah SWT Agar selalu melimpah curahkan rahmat salamnya kepada baginda Nabi kita Junjunan kita, panutan kita Nabi Muhammad SAW Kita bisa hadir di tempat yang mulia ini Atas edukasi yang diwariskan oleh Tanjim Nabi kita Nabi Muhammad Yang diturunkan kepada para muridnya, para sahabatnya Baik yang kudilah Khalifah Abu Bakar, Umar, Usman Ali dan seterusnya Bepada para tabi'in, tabi'in, tabi'in Dan bahkan kita mengharapkan mudah-mudahan Kita putra putri kita, anak cucu kita Mendapatkan syafal al-hukmah Telah Diyawin Jajah Amin Satu ayat yang ingin Fatih ungkapkan Pada Menteri Gimah Kurbah Jum'ah kali ini Diambil dari surat Al-Ibron ayat 103 Alhamdulillah Ibn Assyaitanirrajim Wa atasimu bihaqbillahi jami'ah Wa la ta'parwakum Wa atasimu Mendapat kalian semua Berpegang teguklah Saling berpeganganlah Dengan apa? Dengan tali Allah Walau ta'parwakum Walau ta'parwakum Dan sebaliknya Janganlah kalian bercerai bener Ayat ini Memberikan edukasi kepada kita semua Tentang betapa pentingnya Di dalam misi kemerdekaan Mendiri kita ini Untuk saling bahu-bahu Bukan saling menyindir Bukan saling mengkritik Bukan saling mengecilkan atau tasdir Tetapi Mari kita saling membesarkan Saling memuatkan atas satu dengar yang lain Dengan potensi yang tadi notib sampaikan Pulau nya juga Banyak sekali Lebih dari 17.000 pulau Bahasanya juga Lebih dari 13.000 Dan sebagainya Maka semuanya itu Kita kuatkan Kita patrikkan Di dalam negeri NKRI Yang notabene merupakan titipan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Pada kita semua Ungkarno dan rekan-rekannya sudah berjuang Dengan sedang kemampuan yang ini Dengan harta Dengan ilmu Dengan kapasitas-kapasitas yang lainnya Bahkan sampai dengan jiwa Untuk mendapatkan kemerdekaan ini Nah kita Di abad Yang orang mengenalnya sebagai Abad milenial Maka kita diajarkan oleh Allah Salah satu ciri Dari pada abad milenial ini Adalah Era revolusi industri 4.0 Yang hakikatnya adalah Terletak pada Disruption Disruption ini sebenarnya Oleh tahu Tuhan sudah disinggung 15 abad yang murni Dalam sunat parlohan ayat 11 Allah berfirman Allah tidak akan melakukan perubahan atas Nasib suatu kaum Atas nasib suatu bangsa Kalau kaum atau bangsanya itu sendiri Tidak melakukan perubahan dari dalam Oleh karena itu Menjadi sesuatu yang Mesti kita lakukan Melakukan infraspeksi Kedalam negeri kita sendiri Terutama Karena kita Dianegrahi oleh Allah Negeri yang sangat besar Negeri yang sangat kaya Bukti dari kekayaan negeri kita ini Ternyata sudah ada 3 bangsa Yang ingin menguasai Mencakup negeri kita Ada bangsa populis Ada bangsa Belanda Ada bangsa Jepang Dan entah Berapa macam lagi bangsa-bangsa yang lain Yang ingin menguasai Ingin mengeksploitir Kekayaan bangsa kita yang kita miliki Kalau kita tidak bangkit Maka Bukan sesuatu yang mustahil Kita akan Menempat di suatu negeri Tetapi kekayaan alamnya Yang mengalir ke negara-negara Yang kita tidak tahu Negara mana itu Yang ingin Hadirin Rahimah Umumullah Oleh karena itu Layaklah kalau Ketika mengajak kita semua Ayo kita bersyukur Dimana syukur itu Menurut kitab Syukur itu Syukur itu Syukur itu Adalah Syukur adalah Syukur adalah Kujian bagi orang yang memberikan kebaikan Atas kebaikan Nia tersebut Atau dalam bahasa Indonesia Syukur itu Identik dengan Rasa terima kasih Kenapa Mesti bersyukur Karena Allah berjanji Dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah berjanji kepada kita Jika kalian bersyukur atas nikmat Nikmat kemerdekaan Nikmat kesehatan Maka Allah akan menambahkan Nikmat itu Tetapi sebaliknya Kata Allah Allah memberikan acara Maka Inna azabi La syadir Oleh karena itu Kata syukur Yang berarti Harpiannya adalah Membuka Maka Wawan katanya Adalah Tafal Kufur Tafir Kalau kita tidak bersyukur Maka lainnya Kita mendapatkan Label sebagai Orang Sebagai Muslim yang Tafir Tafir apa? Tafir nikmat Karena kata beri Tafir itu Ada beberapa istilah Ada kufur nikmat Boleh jadi kita Kalau kita lupa Tidak bersyukur Kita juga bisa Terkena Label Muslim Tapi kufur nikmat Harus diingat Kita berkoba Ada juga Kafir Nifah Kafir yang Mengerti Dan juga ada Kafir Haropi Kafir yang Mengerti Hadirin Wahimahumullah Demikian banyaknya nikmat yang Allah menggerakan kepada bangsa kita yang kita cintai ini Oleh karena itu tidak mustahil Akan banyak Rondongan Rondongan Atau dinamakan dengan tantangan-tantangan Yang ini Menguasai Sumber daya Alam Yang Allah menggerakkan kepada kita ITB Sebagai lembaga Yang mendapatkan amanah untuk mengembangkan Edukasi Saitu Teknologi Seni Dan kumaniora Harus berada Ibadah Terdepan Terlebih-lebih Hari besok 17 Agustus Merupakan Peringatan Pulang tahun Negeri Yang kita cintai Yang juga Rupa tahun Maka Selainnya Kita bangun Sumber daya manusia kita ini Sehingga Layak Kalau di tahun-tahun Terdepan Indonesia Menjadi Negara yang Maju Maju Dalam Pembangunan Fisiknya Lebih-lebih juga Maju Dalam Pembangunan Seperti Sehingga Kita ini Layak Untuk Mendapat Sebagai Negeri Seperti yang Diceritakan Dalam Satu Surat Selatan 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 Pembangunan Sekali Selatan Dengan 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 Erah Di zaman Bukarno Dan teman-temannya Memerdekakan Judit kita Dan kita Mengisi Di abad miliar ini Dengan Sebenar potensi yang kita miliki Potensi di dalam ilmu Potensi di dalam Kesempatan Potensi di dalam Mengeksplore Perkayaan kita ini Semua diproyeksikan Untuk sejahteraan Kita An Cucu kita Tuntutan Yang harus kita penuhi Di antaranya Adalah Kita harus meningkatkan Literasi Baru Di era Revolusi Industri Portfolio Yang pertama Adalah Kita kuatkan Literasi Data Kemampuan untuk Membaca Menganalisis Dan menggunakan Informasi Atau Big Data Di dunia digital Yang kedua Kemampuan Literasi Teknologi Memahami Cara Kerja Mesin-mesin Aplikasi Teknologi Koding Artificial Intrigen Dan Engineering Principles Kemudian Yang ketiga Literasi Manusia Yaitu Humanities Komunikasi Dan Design Semoga Dengan Literasi Literasi Tadi itu Kita bisa Membangun Masyarakat Damai Dan Harmonis Dan Kita tidak Merupakan Jadi Dini Kita Walaupun Kita memang Berbeda-beda Ada 300 Sudah Perbedaan Itu Dijadikan oleh Kita Sebagai Kepuatan Sebagai Power Kemudian Perbedaan itu Mampu Mengakomodasi Perbedaan Kita harus Mengakomodasi Perbedaan Dan yang ketiganya Perbedaan Harus kita Jadikan Sebagai Pengalaman Bersama Kenapa Karena Allah Berfirman Dalam Al-Quran Mampu 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 Supaya Apa Kata Allah Lita Ma'ruf Supaya Kita Ma'ruf Supaya Kita Memahumi Perbedaan itu Dan Ada Saling Asih Saling Asah Saling Cinta Mencintai Dan Yang keempat Kita Jadikan Perbedaan Sebagai Perspektif Untuk Berlomba Lomba Dalam Kebaikan Marilah Kita Sama-sama Di Akhir Kutbah Yang kedua Ini Memancarkan Doa Serta Puja-Puja Kita Semoga Allah Berkenan Untuk Menerima Dan Mengabulkan Keluarga Kita Inna Allah Malaika Tahu Salluna Alan Nabi Ya Eh Al-Lazina Amin Sallu Alayhi Wa Sallim Al-Taslima Allahumma Salli Alam Al-Mu'amma Wa Al-Mu'amma Wa Al-Mu'amma Wa Al-Mu'amma Wa Al-Mu'amma Wa Al-Mu'amma 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 entrekatched Wa Al-Mu'amma escrito U'amma Al-Mu'amma Terkir La Wa Al-Mu'amma Ingat One to The The O The syakinan, balgatan khudiyah, balgatan mubarakat, balgatan rahmatan. Rabbana a'kina fi dunia asana, wa fil akhwari asana, wa'kina adabannan ibadah Allah. Innallaha yakmurubil a'li wa'lisa wa'itaidhi alqurba wa yata'anul fahsha wa'lumbar ya'idhukum l'alatun tadakarun wa'ladikullahi akbay astagfirullahi wabarakatuh. Mabarakatuhu